Oh, he's got it back to Martial, who would surely won it for Manchester United In the dying seconds of that time Anthony Martial Halo pecinta sepak bola Selamat datang di channel Fans The United Yang akan memberikan informasi seputar Manchester United Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi dari Seton Merah Di angka paras Manchester United, Cavani minta gaji 2,3 miliar seminggu di Manchester United Bomber veteran Uruguay Edison Cavani dikabarkan menuntut gaji besar Jika Manchester United ingin merekrutnya Cavani saat ini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Paris Saint-Germain di awal musim panas ini Seperti dilansir laman olahraga Spanyol marka Kamis 1 Oktober 2020 Cavani memiliki catatan tinggi soal gaji Kabar menyebutkan kalau dia menginginkan gaji minimal 120 ribu euro atau 2,3 miliar tiap akan Cavani memang awalnya menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar incaran Manchester United Sejauh ini Manchester United besutan oleh Gunnar Solskjaer baru mendatangkan satu rekrutan baru di musim panas ini Tuntutan inilah yang disinyaler membuat Manchester United mundur dari perburuan mendapatkan mantan striker Napoli tersebut Kabar lain menyebutkan kalau Seton Merah mulai mengalihkan buruan dan sedang mengupayakan kedatangan Luka Jovic dari Real Madrid Sebab tenaganya tak terlalu dibutuhkan selama ini Digait musim lalu dia lebih sering menjadi cadangan Jovic juga diprediksi tidak menutup pintu bagi Manchester United asal mendapatkan jaminan di tim utama Untuk Manchester United, Jovic menjadi solusi yang bagus Menurut mereka mendantakan Jovic yang lebih menguntukkan Edison Cavani yang walau digait secara gratis Tapi menuntut gaji lebih besar dan memberatkan keuangan klub The Red Devils Juan Mata memuji juniornya Van de Beek atas kemenangan versus Brackton Manchester United menang 3-0 atas Brackton dalam ajang Tarabao Cup Ketiga gol Seton Merah tercipta berkat aksi Scott Mick Mene, Juan Mata, dan Paul Pogba Usai pertandingan, Mata memberikan pujian kepada pemain baru United, Donny Van de Beek Menurutnya, gelandang asal Belanda itu sudah memberikan asis yang bagus kepada dirinya Mata mencetak gol untuk Seton Merah pada menit ke-7-3 Memanfaatkan umpan bekal dari Van de Beek Mata sukses mencetak gol kedua untuk tim Dara Devils Umpan yang sangat pintar dari Donny Dia pemain yang sangat pintar Dia menemukan banyak ruang dan memahami sepak bola dengan cara saya Kata Mata seperti dikutip dari BBC Mata juga berkontribusi dalam gol pertama Manchester United yang dicetak oleh Scott Mick Mene Tendangan bebasnya berhasil di sundul pemain asal Skotlandia tersebut Saya mencoba mengarahkan bola ke arah di mana dua atau tiga pemain yang memungkinkan untuk menyundul bola Ujar Juan Mata Itu adalah sundul yang hebat dari Scott dan penting untuk mencetak gol di babak pertama Kemendangan tersebut membuat Manchester United lolos ke babak perempat final Mata mengatakan bahwa Seton Merah ingin memenangkan kompetisi ini Ujar Juan Mata Manchester United bersikeras meyakinkan Dembele agar main di Old Trafford musim ini Manchester United kabarnya tengah menempuh segala upaya untuk meyakinkan pemain Barcelona Osemane Dembele untuk bermain di Old Trafford sebagai pemain pinjaman Manchester United bersihkan meyakinkan Osemane Dembele agar bergabung dengan klub itu Setelah dia menolak Liverpool sebagai pemain pinjaman dan kepada Juventus sebagai rekrutan permanen Juni Silam Ujar wartawan sepak bola Fabrizio Romano Pemain sayap yang berbandrol 95 juta posterling atau 1,8 triliun itu idealnya ingin bertahan di Barcelona Senangkan United sedang berbicara dengan perwakilannya untuk meyakinkan dia supaya dia berubah pikiran Kupeliga Premier itu ingin meminjam pemain itu dari Barcelona Namun klub ketalan itu ingin penjualannya dengan harga diskon 60 juta posterling atau 1,15 triliun Manchester United tengah berunding dengan Barcelona untuk mengontrak dia dalam pinjaman semata atau disertai opsi membeli Tapi Barcelona meminta kesepakatan jual permanen sambung Romano Cepat atau lambat David De Gea harus berhati-hati Henderson bakal gusur David De Gea jadi keeper utama Manchester United Manchester United memiliki 2 keeper tangguh di musim 2020-2021 Selain David De Gea, kini Manchester United juga punya penjaga gawang muda potensial Dan Henderson Henderson sebenarnya sudah lama dimiliki Manchester United Namun pada musim lalu Henderson dipinjamkan ke shuffle United Selama disekolahkan Henderson mampil tampil gemilang Manager Manchester United oleh Gunnar Soldier pun memutuskan untuk mempertahankan Henderson di squad utama musim ini Di awal musim ini Henderson masih berstatus sebagai keeper kedua melapisi De Gea Henderson hanya diturunkan di ajang piala Liga Inggris Senangkan saat Liga Inggris bergulir De Gea yang masih menjadi keeper utama Manchester United Namun performa De Gea yang tidak stabil bisa membuat Henderson mengambil ahli posisi keeper utama Menurut laporan di media-media Inggris, beberapa pemen Manchester United meyakini Henderson cepat atau lambat akan jadi keeper utama Jika terus tampil stabil, peluang Henderson naik pangkat di pertengahan musim panas ini sangat mungkin terjadi Soldier Conan mempertahankan Henderson karena memang ragu dengan De Gea yang seringkali membuat blunder yang merugikan Manchester United Manchester United diramalkan finish di luar empat besar jika tak beli pemain lagi pada musim ini Mantan gelandang Manchester United, Darren Fleck, termenyakini bahwa tim Asuna oleh Gunnar Soldier bakal sulit untuk finish empat besar pada musim ini jika tak merekrut pemain lagi Sepanjang jendela transfer musim panas ini, United baru merekrut Donny van de Beek Penggemar Setan Merah pun banyak kecewa dengan kinerja klub kesayangannya di bursa transfer ini Fleck ter meyakini bahwa situasi saat ini sangat mengecewakan bagi semua stakeholder di Manchester United Terlebih karena para tim rival sukses mengait pemain incarannya Fleck ter pun mendesak ex-klubnya untuk segera merekrut pemain baru jika ingin musim ini tetap kompetitif di papan atas Premier League Orang-orang tidak melihat pekerjaan yang telah anda lakukan Mereka ingin kinerja yang sekarang Dan bagi Manchester United untuk mencapai tempat yang mereka inginkan Mereka membutuhkan pemain baru Mereka membutuhkan 3-4-5 pemain untuk menantang Liverpool Jika mereka tidak merekrut pemain lagi, maka akan sulit bagi mereka untuk finish di empat besar Sekali lagi, Fleck ter menyuruhkan kepada petinggi Manchester United untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Ole Gunnar Soldier Dalam hal ini dengan membeli pemain baru Saya akan membenci semua tekanan dan kritik yang diberikan Ole Gunnar Soldier Karena saya merasa dia telah melakukan pekerjaan yang fantastis, kata Fleck ter Dewan Direksi Manchester United harus mendukungnya Ole Gunnar Soldier akan mengidentifikasi target dan begitu juga klub Mereka punya 5 atau 6 hari lagi untuk memberi dia bantuan Dan memberi dia beberapa pemain Ujar Fleckter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton